hai 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 yo halo semoga semua bertemu lagi dengan saya di channel wario oke jadi di video kali kita bakal balik lagi ini buat ngebahas ya update terbaru untuk game Ultraman world Galaxy jadi video kali ini kita libur dulu dari Legend of Heroes ya karena ada info yang lebih penting yang harus kita sampaikan untuk update kali ini gitu guys ya kemudian disini sudah kalian lihat ada tampilan baru yaitu karakternya si Grizzled sama Ultraman X yang exit-x dalam bentuk beta spark armor gitu ya kemudian disini untuk update kali ini yaitu versi 1.2.4 ini ada tambahan karakter baru yaitu Ultraman Z ya jadi buat kalian fans beratnya Ultraman Z kalian wajib banget untuk login ke dalam gamenya karena dengan kalian login ke dalam gamenya aja itu kalian udah langsung dikasih secara gratis Ultraman Z nya yang bintang satu kemudian buat naikin level sama eh buat naikin level lagi buat naikin bintangnya ya ini kalian bisa dapet Ultraman Z bintang nom secara cuma-cuma gitu guys ya dengan menyelesaikan misi selama tujuh hari ini jadi untuk misinya ini juga saya jelasin jelasin sedikit ya misi yang ini sebenarnya itu mirip sama misi yang pertama kali kita mainkan untuk mendapetin karakternya si Ultraman 3 atau Ultraman lain kayak Cosmos dan lain-lain yang kalian pilih di awal permainan yaitu untuk event yang tujuh hari login pertama nah disini ini untuk misi-misi awal ini tuh hampir sama guys ya kayak yang biasa yang pertama ini ya jauh secahkan tuantui jisau jauh seh jadi yang disini tuh nantikan ada kayak semacam tutorial itu ya kalau kalian nggak ngerti misinya apa kalian bisa klik yang ini ya wang cien ini ya eh cien wang ya terus kalau kalian ke klik ini itu nanti kalian bakal diarahin langsung ya ke apa namanya ke misi yang bersangkutan nah kalau kalian nggak bisa bahasa mandarin nggak usah khawatir guys ya kalian bisa download itu aplikasi kayak Google terjemahan ya atau you dictionary itu buat terjemahin misi-misi ini ya karena kalau mau suruh saya terjemahin dari misi hari pertama sampai misi hari ketujuh itu bakal pusing sayangnya guys ya banyak banget yang harus diterjemahin dan untuk misi-misinya ini rata-rata nggak susah guys ya ini misi yang hari kedua ya ini untuk update-nya itu sebenarnya update-nya pas kemarin sore sekitar jam 6 sore kalau nggak salah itu saya juga abis dapat info langsung saya ini langsung update gamenya ya kemudian ya yang misi pertama disini ya compe ya compe ini saya terjemahin sedikit lah ini untuk yang equipment karena tadi waktu kita kelihatan dia masuk ke equipment ya Nah ini equipmentnya itu kita disuruh ya untuk mendapatkan equipment berwarna biru ya itu yang equipment tipe kedua itu sebanyak tiga buah kalau kalian masih nggak ngerti yang ini seperti yang saya sampaikan tadi lah disini saya juga bukan apa namanya bukan mau promo ini aplikasinya ya tapi itu yang namanya Google terjemahan sama aplikasi you dictionary itu bakal berguna banget buat kalian ngebantuk kalian gitu ya dalam menerjemahkan game-game yang berbahasa Mandarin maupun yang berbahasa Jepang ya khususnya kalau kalian nggak ngerti nah misinya ini guys ya kalian jalanin aja nanti kalian bakal dapetin koin-koin yang ada tulisan Ultraman Z-nya ini sampai hari ketujuh ya Nah habis hari ketujuh ini kan udah lengkap nih eh nanti kalian bisa dapat Ultraman Z-nya untuk yang bintang 6 ya kemudian untuk hari ini juga ya hari ketujuh kalian itu menyelesaikan yang satu versus satu terus harus menang 15 kali guys ya ini sekalian saya jelasin karena ini menarik banget guys ya kita kalau udah jelasin ya misi yang ini guys ya yang saya tunjuk ini pakai mouse ya ini kalian bisa dapat ya Hiroshad ya atau fragment skin untuk mendapatkan skinnya Ultraman Z-nya Alpha Edge gitu ya gila keren banget ini guys ya Oke ini untuk penjelasan misi Ultraman Z-nya terakhir memang yang paling penting yang paling ditunggu-tunggu Oh sorry salah klik ini ya Nah kemudian guys ya untuk tambahan bagian BGM juga ini untuk lagu ya ada tambahan juga lagu dari lagunya Ultraman Z di bagian paling bawah jadi kalau kalian punya banyak tiket ini nanti bisa kalian langsung tukerin aja ini cuma pakai 10 tiket kalian bisa tukerin lagunya nah cuma karena disini saya lagi record pakai komputer guys ya jadinya saya nggak puterin lagunya ya nanti kalian bisa cobain sendiri gitu ya karena saya takutnya disini kalau saya buka lagunya nanti kena copyright repot lagi cuma jangan khawatir seperti biasa gitu ya ini nanti bakal kita tambahin lagu-lagu gitu ya biar enggak terlalu sepi ya Oke kemudian selanjutnya ya ada tambahan juga karakter baru yaitu Ultraman Z sama si Griza guys ya dan juga ada dua skin baru yaitu skin untuk Ultraman Z Alpha Edge sama Ultraman X yang ini ambil tepat armornya nah sekarang kita lanjut buat ngeliatin skill-skillnya si karakter barunya ya sama skinnya ya untuk yang pertama kita bakal lihat dulu skillnya si Griza ya alias ikuti lanak luar angkasa yang ketawanya serem pakai banget gini ya Aya kita coba langsung cobain gratis ya nanti kita juga bakal bahas ini untuk cara dapetinnya segala macem lah ya ini munculnya bener-bener ngeri sini karakter satu ya Oke Aduh nggak bisa digerakin dah Oh bisa-bisa ini tapi untuk gerakannya itu bener-bener berasanya agak lambat gitu guys ya dan basic attack-nya wuih cuy basic attack-nya gila ini bisa teleport teleportan Oke kita tes skill 1 ya skill 1 Oh si Griza ini berubah bentuk ya ke bentuk dia yang bola itu kemudian nyerangi musuhnya kayak semacam zigzag-zigzag gitu nggak beraturan sih ini untuk gerakannya dengan dia dan skillnya ini itu ke lebih ke area gitu ya jadi kalau musuh banyak enak nih kita ngajarnya ya Oke skill 2 yang cukup mirip sama skill-nya Ultraman Gryo ya ini dia ngeluarin bola-bola kecil yang nantinya bisa ngejarin musuh ya udah kayak brudu sih sebenernya bentuknya ya ini life joysticknya kok susah banget gerakin ya karakternya mana berat lagi ya jalannya Oke skill 3 kita tes lagi ya ini dia ngelilingin musuhnya dulu ya kemudian terbang ke atas terus disambar pakai petir ya dan habis itu kalian bisa lihat ini di bagian area sekitarnya yaitu masih ada ngasih efek tambahan ini ya Demek ya ke musuh ya Oke tetes langsung ke ulti biar nggak terlalu panjang ya suara ketawanya itu guys yang enggak enak banget ya hahaha terus ya abisnya ketawa kayak belakangnya itu kayak ada orang suara nyanyin gitu ya Oke ini ulti keduanya nih ulti keduanya ini yang serem sih oke oke dia kayak ngeluarin tangan gitu ya mau nangkepin musuh-musuhnya ya tapi keren sih ini untuk ultinya sama efek animasinya ya oke tambahan juga ya informasi tambahan itu untuk ukuran update-nya ya kali ini itu sekitar 1,1 GB jadi lumayan makan memori juga dan ditambah untuk update kali ini kan animasi yang di apa dikasih itu keren-keren semua gitu biasanya dan itu bener-bener nggak beratin HP-HP ya misalnya HP kentang gitu misalnya tapi kalau misalnya kalian udah punya akun 4399 guys ya kalau kalian simpen akunnya itu jangan khawatir pas kalian pindah HP pun kalian tinggal login aja pakai akun 4399 kalian kalian bisa lanjut main lagi guys ya jadi akun kalian tuh nggak akan hilang ya Oke kita lanjut ke Ultraman Z disini untuk yang basic formnya ini sih ilah keren pake banget guys ya Ultraman Z juga nantinya bakal segera nyusul ya di game Legend of Heroes yang sepertinya nanya karena kemarin sempet dapat kabarnya sih dalam waktu dekat juga bakal hadir ya mungkin ya update selanjutnya lah ya dekat akhir tahun dia bakal hadir Oke kita langsung tes aja ini skillnya buat kemarin yang udah nonton bocoran update kayaknya sih udah tahu lah ya sama skill-skillnya Ultraman Z disini yang keren pake banget gitu ya untuk Ultraman Z sih gerakannya tetep luas ya nggak kayak si si gerisa tadi yang jalannya itu lambat banget ini si Z kok betalnya kayak gini amat ya setelnya ditendang ya apa senang itu berasanya agak berat ya ya Oke kita langsung tes skill 1 skill 1 ini pakai pukulannya eh muka berapa kali sih tadi kita hitung dulu eh nih 12345 Oke 5 kali pukulan kemudian kita tes skill 2 oke skill 2 nya yang ngeluarin sluggernya ya skill yang cukup jarang dipakai ya jarang kelihatan di series karena memang untuk diseriskan si Z rata-rata pakai foam ini ya apa aja ya Oke skill 3 tendangan lagi ya ini mirip sama Zero ama ini juga Leo yang pakai tendangan gitu ya Oke ulti pertama eh ini ini ulti kedua ulti kedua ini si Ultraman Z nya kayak masuk ke dalam sebuah bola gitu ya terus abis apa nyerang musuhnya ya kayak gerakan Z itu menulis Ultraman Z habis selesai ini pas selesai pakai jurusnya gila keren sih itunya ya Oke jurus pamunggal cestium kosen wis mantap yang paling ditunggu itu sih pas utamanya ngomong sesium kosen ya karena disini dia enggak pakai dubbing yang bahasa Mandarin tapi tetap pakai Jepang itu yang bikin keren sih ya Oke kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu yang Alpha Edge ini untuk segi apa namanya apa eh detailnya itu bener-bener mantap pakai banget sih ini ya salut saya sama ini ya developer game-nya ya tapi mereka beli lisensinya juga kagak murah ya kita tunggu dulu nanti formnya form yang lainnya itu juga muncul di sini ya kayak form yang ini betas mes terus gamma future sama ininya ya si apa tuh nama yang terakhir sih lupa namanya dulu pada form terakhir nanti tolong kasih tau guys ya itu form yang paling saya suka sih yang terakhir itu sama si Alpha Edge Oke disini untuk basic attack Alpha Edge sama Ultraman Z basic attack ya yang basic formnya enggak beda jauh ya jadi ini bakal nendang dulu baru dipukulin kemudian kita tes skill satu uh uh gerakan yang dipakai buat ngalah apa namanya eh matain tanduknya sih ini guys ya apa namanya Sigi eronga ya di episode kedua ya sehingga saya ya jadi sisanya kalau kayak sama haruki nya diem diri dulu ya buat deteksi keberadaannya kayak sineronga habis itu baru sehubu momennya mantep banget ini guys hehehe oke skill dua ini pake eh z-lan sarongnya ya jadi ini ada dua efek ya yang pertama di ngebekuin musuh jadi musuhnya kena stun habis itu dipakai yang ini elemen apinya buat nyerang lagi ya jadi tam apa ini satu skill dua efek ini ini bener-bener mantep banget sih Oke skill tiga Oh em naju Hachi hehehe Tatsumaki Zankusan jurus yang pake ini ya apa medalnya Ultra Father eh Father of Ultra kemudian Zofie sama siapa lagi ya satunya lupa lagi hehehe tapi ini jurusnya keren banget ya Oke kita coba lagi eh menuju Hachi Tatsumaki Zankusan cia mantap ya kita langsung tes ulti yang pertama Hai Zestium kosennya yang ke sini ya Ultraman Z nya yang ini ya apa itu bakal naik dulu dia guys yang loncet ke atas baru ya oke uh cuy keren pake banget ini cuy uh Astaga ini untuk yang skill ulti keduanya ini yang keren siang pakai ini ya nuncakku yang eh dari sluggernya ya ini yang keren banget sih oke oke lanjut 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 terakhir kita ke karakternya Ultraman X dulu ya Ultraman X sih sayangnya disini dia pas dapat tambahan skin baru ya tapi untuk skill-skillnya itu enggak ada diubah sama sekali disini enggak kayak si Ginga kemarin kalau Ginga kan itu dapat inilah ya kalau sebutan apa tuh namanya sebutan gaulnya kena revamp itulah ya kalau kemarin kemarin ada yang menyebut itu revamp ya oke lah ini untuk armornya ya dari segi digital ya kayak bisa nilai sendiri bisa ini detailnya udah kece banget lah ya kita langsung cobain nih skillnya sih yang lainnya enggak ada perubahan cuy Oke lah kita tes lagi eh kok enggak tekan Oh itu kalau kalian Pak ini ya soalnya kayaknya sih nggak akan nggak akan kedengaran ya waktu di record ini yaitu tadi kayak ada suaranya ini dari Ultraman 3 ya yang ini back soundnya itu tapi cuma sebentar ya oke ini basic attacknya kita pakai pedangnya ya tipe-tipe ala-ala ksatria ini ala-ala si apa Victor iknaik sama si ini ya yang pakai pedang di game ini ada siapa aja ya jago-juggler sama sih eh yang terakhir Samurai siapa lagi lupa namanya aduh lama nggak main jadi lupa kan okelah itu bisa kita bisa kita lanjut ke skill 1 uff skill satunya aja mantep banget ya kita coba lagi loncat terus ngeborin musuhnya ya Nah pas ini mendaratnya itu sih yang keren ya oke skill 2 eh kira ini apa pasti Ultraman X itu pakai skill ini ya kirain abis dia bikin tebas X-nya itu X-nya kalau terbang ke belakang gitu kan kayak yang si Samurai ternyata kagak ya jadi disini untuk yang skill ini dia itu bakal nyerang di tempat gitu ya kayak jatuhin semacam sambaran petir gitu ya Oke ulti ulti ketiga lagi skill 3 sorry nah skill 3 ini fungsinya kayak gimana ya ada pasifnya ini biasanya dari skill ini Oh ngasih semacam efek healing ya ini keren sih ngeluarin saya parahalaini loh si Gundam Oke jadi ini bener-bener dia ngikutin kayak yang muncul di movie-nya ya wuuh kok kayak ada semacam kita jadi kayak pakai clock up ini guys ya lebok ini kayaknya Oke nggak clock up kita guys kita pakai ulti yang pertama ulti yang pertama tidak terlalu menarik ya tapi lumayan lah ini jangkaun serangannya cukup jauh ya kemudian ulti kedua Oke ah ini Hisatsu ini lah ya Hisatsu terakhirnya ya yang dipakai buat ngalahin si saigok ya panah ah ini peta spark sih oke mantap itu dia guys untuk review-review dari skillnya nanti kita bakal coba unlock karakternya ya tapi ini gila sih mantap-mantap semua ya update kali ini Oke sekarang kita bakal lanjut untuk bahas ya cara ngedapetinnya ini kita klik dulu jadi cara untuk mendapatkan skinnya Ultraman X ya yang beta spark armor ini bisa kalian dapetin dari gacha ya kemudian yang kedua ini ya pakai Starlight member guys ya Starlight membernya yang ala-ala game Ultraman War of Galaxy ya ini juga udah diterapin di game Ultraman Legend of Heroes ya kalau misalnya di video pembangsa ini agak panjang yang mau dimaklumi sih karena ada beberapa informasi yang cukup banyak yang harus kita sampaikan gitu ya oke eh kita ngecek langsung ya ke tempat gajahnya gajah 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 dulu ah seputar hoki gitu kan lagi record gini dapet yang range legend gitu ya lejeng lejeng nah nah iya gurenki ya tadi habis kita sebutin namanya karena kita bilang lupa namanya muncul dong dia ya oke untuk grizzah guys ya grizzah disini bisa kalian dapetin juga dari gacha yang Galaxy Saman biasa barang sama ini untuk Ultraman Z ya yang bomb basicnya bisa didapetin dari sini eh enak sih ini masih bisa didapetin dengan mudah ya apalagi untuk Ultraman Z juga dikasih cuma-cuma loh yang penting kalian selesai aja misi yang selama tujuh hari gitu tadi guys ya oke kemudian kita kebagian skinnya gajah dulu cuy cepet tahu langsung dapetin Alpha Edge itu waduh GG sih kalau langsung langsung dapet mah dapetnya Ultraman Rono Rosso angin ya oke oke nah no problem no problem oke untuk Alpha Edge juga disini bisa kita dapetin gajah dari gacha yang Galaxy Saman khusus yang skin ya tapi ini red buat ngedropnya kecil banget ya 0,8 persen jadi ini bener-bener butuh kehokian tingkat tinggi gua dapetin Ultraman Z yang Alpha Edge ya sama si Ultraman X yang X-X nya nanti kalau teman-teman ada yang udah dapetin ya bisa sharing-sharing ya di bagian komentar ya kemudian tentunya kita bisa pakai cara yang lebih mudah buat ngedapetin karakternya yaitu pakai legendary Ultra Hero character gesya ini kita lihat dulu bisa dipakai buat tukerin apa aja ya eh ini nggak bisa tukerin Ultraman Z gesya sama ininya sih siapa tadi eh yang form-form barunya nggak bisa tukerin pakai ini ya itu mungkin karena karakternya baru rilis ya jadi kita nggak bisa tukerin pakai ini Ultra legendary Ultra Hero selector ya jadi kasusnya sama kayak yang Toregia kemarin lah ya Toregia juga waktu awal rilis nggak bisa ditukerin ya eh mungkin juga karena karakternya bagus sih penggemarnya banyak jadi dibikinnya agak eksklusif itu pokoknya untuk Ultraman Z gesya kalian bisa dapetin dengan mudah yang penting kalian berlogin aja sama tujuh hari kalian selesai misi-misinya ini dan nanti kalian dah kumpulin 420 koin otomatis kalian dapet Ultraman Z nya bintang 6 ditambah misi hari ketujuh juga ngasih bonus Hero share untuk ke unlock formnya Ultraman Z yang Alpha Edge itu 10 buah udah cukup buat nge-unlock bintang satunya gitu guys ya Oke mungkin itu aja ini guys untuk video pembahasan kali ini ya kemudian juga di sini saya pengen nyampe ini kalau misalnya ada update ya cukup ingetin aja Bang itu ada update Bang ya kasih tahu aja kayak gitu enggak masalah lagi seterusnya jangan tanya terus Bang kapan di ini apa kapan dibahas ya kalau saya udah tahu ada update pasti saya bahas gitu guys enggak mungkinlah saya enggak bahas gitu ya ya saya tahu nih kalian mau ngingetin cuma kalau ditanya terus kapan bahasnya gitu juga kadang ngerasa risih gitu guys ya ya pokoknya mohon pengertian kalian ya karena yang bukan saya marah ya cuma ya memang udah ciri ke channel ini yaitu yang kangen gas itu yang bikin channel jadi kalau kalian kena diges ya eh banyak-banyak bersabar aja lah ya Oke itu aja untuk video pemasan kali ini nanti kalau masih ada yang belum dimengerti bisa komen aja di bagian komentar link download juga udah disediakan di bagian deskripsi tinggal kalian download aja aplikasi 4399 kemudian yang enggak bisa bahasa Mandarin eh buatnya terjamin isinya ya kalian nanti bisa download aplikasi Google Translate atau siapa lagi itu namanya indisioner ya saya lagi saya bukan mau mempromokannya kalau misalnya nanti saya di endorsi bagus ya Oke sampai ketemu lagi guys di next video akhir kata sama gamers adieu selamat menikmati